Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai larutan, dan yang akan ditekankan yalah mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu definisi dari larutan. Larutan ini merupakan campuran yang homogen, dia terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Jadi umumnya pelarut itu lebih banyak daripada terlarut komposisinya, tapi ini tidak baku, jadi secara umum pelarut itu jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Kemudian larutan itu dapat berwujud atau berfase cair, padat, dan gas. Memang secara sehari-hari kita sering menemui larutan itu berwujud hanya yang sering kita jumpai adalah berwujud cair. Ya contohnya larutan gula, larutan garam, tapi ternyata ada juga larutan yang bersifat padat. Contohnya adalah emas, perhiasan, 22 karat. Dia tidak semuanya emas, ada campuran antara emas dengan tembaga atau emas dengan perak. Yang tidak dapat dibedakan lagi antara emas dan perak atau tembaganya. Kemudian larutan yang bersifat gas, contohnya yang paling sering kita jumpai adalah udara. Udara sehari-hari yang kita hirup ini teri dari beberapa jenis gas. Ada gas oksigen, ada gas nitrogen, tidak dapat dibedakan juga antara oksigen dan nitrogennya. Nah berdasarkan daya hantar listrik, larutan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat elektrolit. Elektrolit ini dapat menghantarkan listrik. Dapat menghantarkan listrik. Dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat ini menghantarkan listrik dengan baik, walaupun konsentrasinya sedikit atau kecil. Untuk elektrolit lemah, menghantarkan listrik dengan buruk, walaupun konsentrasinya besar. Nanti untuk membedakan antara elektrolit kuat dan lemah, kita dapat gunakan istilah derajat disosiasi atau alfa, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada larutan yang bersifat non-elektrolit. Dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, untuk larutan sendiri, untuk larutan elektrolit ini, umumnya adalah senyawa ion. Ya, nanti kita akan pelajari elektrolit kuat dan lemah ini. Teri dari senyawa ion dan kovalen, yang bersifat polar. Sedangkan untuk non-elektrolit ini adalah senyawa-senyawa kovalen yang non-polar. Atau senyawa-senyawa organik. Contohnya adalah gula, ya, alkohol. Alkohol itu tidak dapat menghantarkan listrik. Disini dapat dilihat perbedaan antara larutan ion atau elektrolit dengan yang non-elektrolit di dalam air atau di dalam pelarut. Contohnya disini air, NACL di dalam air, dia akan terorai menjadi ion positif dan ion negatif, ya, yang bergerak bebas. Untuk larutan gula di dalam air, molekul gula ini tetap bersatu, tidak berubah menjadi ion-ionnya. Akibatnya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk membedakan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit dapat dilakukan percobaan sebagai berikut. Kita pakai sebuah lampu pijar yang dihubungkan dengan kabel menuju ke sumber arus listrik, ya. Bisa pakai baterai atau aki. Kemudian dihubungkan ke elektrode positif dan elektrode negatif. Nah, larutan ini bisa berisi larutan yang elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit, ya. Tergantung kita mau menguji yang mana. Jadi bisa larutan elektrolit atau non-elektrolit yang akan kita uji. Nah, berikut ini adalah contoh hasil percobaan. Untuk yang zat non-elektrolit, yang paling kiri, dapat dilihat bahwa lampu tidak menyala, ya. Jadi, kita dapat bedakan untuk non-elektrolit ini, lampu tidak menyala, ya. Dan tidak ada gelembung, dan tidak ada gelembung yang terjadi di bagian elektrode, ya. Di elektrode sini tidak ada gelembung, ya. Di elektrode sini tidak ada gelembung-gelembung yang terjadi. Dia tidak ada ion, makanya tidak dapat menantakan listrik, akibatnya lampu tidak menyala. Nah, untuk yang bagian tengah, ini adalah elektrolit yang bersifat lemah. Kenapa bersifat lemah? Karena lampunya itu redup. Ya, kita lihat lampu... Lampunya menyala dengan redup, ya. Dan tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung juga. Tidak ada gelembung. Bisa juga, kejadiannya elektrolit lemah ini, lampunya tidak menyala, tapi ada gelembung. Itu termasuk elektrolit lemah. Nah, yang paling kanan, ini adalah elektrolit yang bersifat kuat, ya. Karena lampunya menyala dengan terang, dan ada gelembung. Cuma di sini kurang jelas gambarnya. Ya, jadi dia lampu menyala dengan terang, lampunya terang, dan ada gelembung, ya. Karena dia dapat mengantarkan listrik, ya. Di sini ada banyak ion, kita dapat lihat ionnya banyak. Kalau di sini ionnya hanya sedikit. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita bahas spesifik di sini untuk larutan elektrolit. Itu bisa terdiri dari senyawa ion atau senyawa kovalen yang polar. Untuk senyawa ion, ialah senyawa-senyawa yang terbentuk dari logam, unsur logam, dengan non-logam. Ya, untuk senyawa ion ini kita akan mempelajari di video terpisah mengenai jenis-jenis ikatan dalam senyawa. Ya, senyawa ion ini terbentuk dari logam, dan non-logam dia dapat membentuk ion positif atau kation. Dan ion negatif atau anion, ya, ketika dimasukkan ke dalam air. Air ini adalah pelarut yang bersifat polar, jadi air itu yang paling sering digunakan untuk melarutkan dari senyawa ion atau senyawa kovalen polar. Di sini contohnya adalah NaCl. NaCl dapat terurai menjadi Na+, dan Cl-, ya. Ada Na+, ada Cl-, yang tersusun rapih, seperti struktur yang di sebelah kanan ini. Ketika dimasukkan ke dalam air, Na+, dan Cl- ini dapat bergerak bebas, sehingga dia dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, mengenai senyawa kovalen polar. Ya, kovalen ini terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam, Tapi dia ada elektron bebas di atom pusatnya, ya, ada elektron bebas dia. Jadi dia punya elektron bebas. Jadi dia bersifat polar. Di sini contohnya dapat dilihat kalau senyawa non-polar, ya. Senyawa non-polar, dia tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Ya, sama. Ikatannya sama, jadi dia tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Kalau senyawa kovalen polar, ada perbedaan seakan-akan ada kutub positif dan kutub negatif di dalam senyawa itu. Contohnya adalah air, H2O. Kita dapat lihat di dalam atom pusat, oksigen, ini ada dua atom di atas dan dua atom di bawah yang bergerak bebas. Yang dapat bergerak bebas. Jadi dia bersifat kovalen polar. H dan O, dua-duanya termasuk non-logam. Jadi dia adalah senyawa kovalen karena dia punya elektron bebas di dalam atom pusat. Ada empat di sini untuk kasus H2O. Maka dia bersifat polar. Nah, yang terakhir untuk ion, dia terpisah memang menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai derajat disosiasi atau alfa, ini dapat membedakan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di mana definisi dari derajat disosiasi ini adalah mol zat yang terionisasi dibagi mol zat yang mula-mula. Untuk mol ini kita akan pelajari juga di video terpisah mengenai konsep mol. Kalian harus melihat video tentang konsep mol mengenai mol. Jadi mol ini menyatakan jumlah zatnya. Jumlah zat yang terionisasi dibagi jumlah zat yang mula-mula. Kalau yang terionisasi itu semuanya, ya atau secara singkatnya kita bilang bahwa alfanya satu, dia termasuk senyawa elektrolit yang kuat. Jadi elektrolit kuat itu ciri-cirinya adalah terionisasi sempurna di dalam air. Kalau alfanya di antara lebih kecil dari satu, di antara 0 sampai 1, dia termasuk elektrolit yang bersifat lemah. Untuk yang terakhir alfanya 0, nah ini adalah senyawa-senyawa yang non elektrolit. Artinya dia tidak terionisasi di dalam larutnya.